Halo semuanya kita jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kop di microsoft excel agar bisa muncul di setiap halaman atau istilahnya kop berulang oke kita mulai saja nah disini sudah saya siapkan sebuah file berisi beberapa tabel dimana ini adalah tabel daftar hadir saya buat disini ada 6 tabel ada 6 kelas nah nanti kita akan buat kop di setiap halaman dengan cukup membuat 1 kop saja jadi kita cukup buat 1 kop kemudian kop itu nanti kita akan set agar bisa berulang di halaman berikutnya nah untuk cara pembuatan daftar hadir seperti ini tidak akan saya jelaskan karena kita akan fokuskan pada pembuatan kopnya saja nah jika teman-teman membutuhkan video tutorial tentang cara pembuatan daftar hadir seperti ini silakan teman-teman lihat pada link video di atas oke kita lanjutkan kita akan membuat kop di halaman pertama caranya kita sisipkan dulu beberapa baris untuk menyisipkan beberapa baris silakan klik kanan pada nomor barisnya kita lihat kursor tempatkan pada nomor baris pertama sampai berubah jadi tanda panah mengarah ke kanan kemudian klik kanan insert nah kemudian kita tekan tombol F4 beberapa kali pada keyboard tombol F4 itu fungsinya adalah untuk mengulang perintah sebelumnya sebelumnya kita tadi menyisipkan baris baru ya maka ketika kita tekan tombol F4 pada keyboard dia akan mengulang untuk pembuatan baris baru kita sisipkan beberapa baris seperlunya ya nah saya sisipkan 6 baris kita mulai dari baris pertama klik pada sel A1 kemudian silakan teman-teman ketikan judul atau kopnya ya misalnya pemerintah daerah provinsi jawa timur enter kemudian dinas pendidikan enter lagi SMA negeri 20 misalnya Surabaya enter lagi jalan RE Martadinata nomor 100 ini misalnya ya telepon 031 1234 5678 enter kota Surabaya kemudian enter nah berikutnya kita rapikan posisi judul atau kopnya agar dia rata tengah terhadap tabel yang ada di bawahnya jadi kita blok satu persatu dari A1 sampai S1 ini sampai kolom S karena tabelnya sampai kolom S ya kemudian klik pada icon merge and center nah maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini posisinya jadi rata tengah terhadap posisi tabel di bawah langkah berikutnya adalah lakukan hal yang sama untuk baris kedua sampai baris kelima jadi buat agar semuanya rata tengah cara yang paling cepat adalah dengan menggunakan format painter caranya klik pada sel yang tadi sudah kita gabungkan disini lalu klik format painter lalu klik pada sel A2 klik disini nah maka nanti dia akan meng-copy format yang ada di atas tadi jadi formatnya akan sama nah kita lanjutkan lagi klik pada baris kedua disini ini nama selnya A2 ya ini baris kedua kemudian klik lagi format painter kemudian klik pada sel A3 berikutnya klik format painter klik sel A4 klik lagi format painter klik sel A5 maka semuanya formatnya akan sama langkah berikutnya kita ubah misalnya saya block dari baris pertama sampai baris kedua klik icon board agar cetak tebal kemudian baris ketiganya yang SMA negerinya kita beri cetak tebal kemudian hurufnya kita ganti jadi 20 yang ini saya biarkan yang ini jadi cetak tebal nah langkah berikutnya adalah kita buat garis di bawah copnya caranya simpan atau klik kursor pada baris cop yang paling akhir disini kemudian klik tanda panah pada icon border lalu kita klik saja bottom double border bisa bottom double border bisa tick bottom border kalau yang ini dia akan ada 2 garis tipis kalau yang ini akan ada 1 garis tebal saya pilih yang ini ya bottom double border hasilnya seperti ini nah misalnya jika teman-teman ingin menyisipkan logo di sebelah kiri kanannya maka caranya simpan kursor di awal baris disini lalu klik insert lalu klik picture kemudian silakan teman-teman cari logo yang akan disisipkan saya ambil logo contoh disini nah misalnya saya pakai logo ini klik pada gambarnya kemudian klik insert nah kalau muncul seperti ini dia terlalu besar tinggal diperkecil cara memperkecil adalah kita drag pada sudutnya disini ya sudut kiri atas kanan atas kiri bawah kanan bawah nah misalnya saya drag sudut ini jadi tempatkan kursor pada salah satu sudut sampai berubah jadi nah tanda panas seperti ini lalu kita drag ke posisi yang diinginkan kalau kulang kecil terus diperkecil terus kita perkecil sampai posisi atau ukuran yang sesuai nah untuk menggeser tinggal kita drag pada area tengah-tengah gambarnya misalnya saya simpannya disini oke sudah misalnya sebelah kanannya kita sisipkan gambar juga caranya sama klik insert kemudian picture kemudian saya sisipkan logo yang kedua klik pada logonya kemudian insert atau bisa juga langsung double klik pada gambarnya atau pada logonya ini sama saya drag pada sudut kanan bawahnya sampai logonya menjadi kecil atau sesuai dengan kebutuhan nah sampai sini nah kurang lebih seperti ini nah langkah berikutnya adalah tinggal kita set agar copy yang sudah kita buat ini bisa muncul pada setiap halaman yang ada di bawahnya caranya adalah kita klik pada menu page layout kemudian size kemudian more paper size kemudian kita klik pada tab shift dan silakan teman-teman lihat pada baris ini rose to repeat top kemudian teman-teman klik pada icon ini nanti akan muncul kotak dialog kecil seperti ini kemudian kursor akan berubah jadi tanda panah seperti ini tanda panah ke kanan nah tugas kita adalah tinggal kita blok area cop yang akan kita munculkan di setiap halaman saya ingin munculkan cop dari mulai baris 1 sampai baris ke 6 jadi tinggal kita blok dari baris 1 sampai baris 6 di drag ya drag dari baris 1 sampai baris ke 6 maka dia akan terpilih seperti ini kalau sudah tinggal kita klik pada icon ini lagi nanti akan muncul rank 1 sampai 6 kemudian klik oke nah untuk membuktikannya kita harus lihat dari print preview namun sebelum kita klik print preview kita atur dulu page break preview caranya adalah kita klik pada icon ini page break preview klik ini maksudnya agar halaman yang kita munculkan rapi nah kalau seperti ini kan halamannya akan terbelah menjadi 2 ini jadi halaman 1 ini jadi halaman 9 nah caranya adalah jika ada halaman terpotong seperti ini tinggal kita drag batas halaman yang tengah-tengahnya ke batas yang kita inginkan sampai sini kemudian bawahnya batasnya sampai mana saya ingin batasnya sampai daftar hadir ya di atas daftar hadir berarti kita drag ke sini nah ke sini kita lihat bawahnya sama ini juga drag ke atas jadi ini adalah batas halamannya nah yang terakhir kita kasih satu baris tambahan ya sebagai jeda di akhir barisnya ini ya oke setelah selesai kita klik tombol print preview atau icon print preview nah kalau di teman-teman tidak muncul icon print preview teman-teman bisa klik tanda pandai sebelah kanan ini kemudian checklist pilihan print preview and print maka nanti akan muncul icon print preview coba kita cek print preview and print nah ini adalah halaman 1 lihat halaman 1 kemudian kalau mau masuk ke halaman 2 kita next kita lihat di halaman 2 ini logonya atau copnya sudah muncul kalau mau yakin kita perbesar ya nah saya perbesar saya back lagi ke halaman 1 ini halaman 1 10.4.1 saya next 10.4.2 next lagi 10.4.1 next lagi 10.4.2 jadi semua sampai akhir halaman itu semuanya ada cop yang sama padahal tadi pada tabelnya kita hanya buat 1 cop saja di halaman paling awal gitu ya nah seperti ini hasilnya nah seandainya hasil print preview pada komputer teman-teman ternyata tidak sesuai atau misalnya jadi terbelah jadi 2 atau jadi terlalu kecil atau terlalu besar tinggal kita atur pada pilihan page setup disini kemudian nah tinggal kita pilih adjust to nya silahkan sesuaikan dengan ukuran yang paling sesuai nah kemudian jangan lupa pada tab margin kita sesuaikan margin nya ya misalnya lab nya saya kasih 1 right nya saya kasih 1 top nya saya kasih 2 kemudian bottom nya saya kasih 1 horizontal nya saya checklist jadi margin kirinya 1 cm kanannya 1 bawahnya 1 atasnya 2 kemudian posisi tabel berada pada tengah-tengah area horizontal jadi terhadap posisi horizontal dia rata tengah kemudian pada pilihan page tadi misalnya saya coba naikkan jadi 90 oke nah kalau terpecah seperti ini berarti kita harus atur lagi kita klik file kemudian nah ini kita geser lagi kesini drag ini sesuaikan lagi pokoknya sampai tidak ada halaman yang terpecah oke kalau sudah selesai klik lagi print preview and print nah ini sudah rapi ya halaman 1 kemudian next halaman 2 halaman 3 halaman 4 dan seterusnya nah kalau sudah sesuai tinggal kita print saja untuk mencetaknya ke atas seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihan ini silahkan teman-teman bisa lihat di deskripsi video untuk mendapatkan link download filenya oke saya kira cukup untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain terima kasih selamat menikmati